Kita ke informasi lain, Saudara KPK menduga bahwa unjuk rasa safe Lukas NMB dikondisikan oleh pendukung Lukas NMB. Tak hanya itu Lukas NMB yang kini jadi tersangka juga diduga ada di balik aksi demo tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan aksi unjuk rasa tersebut merupakan kebebasan masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Karyoto menekankan bahwa Komisi Antiraswa menghargai berbagai pendapat yang mengemuka terkait proses hukum yang tengah dilakukan. Bahkan Menko Paluhuka Mahfud MD juga sempat mengumpulkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk membicarakan persoalan memanas yang terjadi di Papua. Diketahui aksi demonstrasi mendukung Lukas NMB oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Koalisi Rakyat Papua dilakukan pada selasa 20 September kemarin. Namun demikian Kapol Resta Jayapura Kota Kompens Victor McBone sempat mengatakan polisi sedianya tak memberikan izin atas demo yang menyerukan dukungan terhadap Gubernur Papua itu. Menko Paluhuka Mahfud MD sendiri telah membongkar sejumlah temuan soal kasus dugaan korupsi yang telah menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Salah satunya Mahfud MD mengatakan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud MD tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lainnya yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan, hingga dana pengelolaan pekan olahraga nasional ataupun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!